Halo guys, balik lagi di Youtube channel Chas Audio. Di video kali ini kita mau review head unit Android dengan harga sekitar 1-3 jutaan nih guys. Nah disini kita mau unboxing dan sedikit review head unit Android nih guys. Dan sekarang itu udah banyak banget head unit yang udah rilis dan tentunya banyak juga ragamnya. Ada yang mulai dari RAM 2 sampai 8GB nih guys. Layar sudah IPS, QLED, ada juga yang sudah 2K, 4K dan masih banyak yang lainnya nih guys. Nah tanpa lama-lama dan mungkin kalian penasaran juga nih guys. Langsung saja kita ke head unit pertama ini ada dari Sansui nih guys. Ini head unit Sansui yang tipe SA5200i nih guys. Klasik series, ini yang ukuran 10 inch. Sudah support voice command, ini yang Gen 2. Sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Nah ini head unit Sansui yang RAM 2x32GB nih guys. Dan sudah Full HD 1080p, sudah Android dan ini ada beberapa fiturannya nih guys. Nah kita langsung buka aja nih guys. Nah kita langsung buka aja nih guys. Kita unboxing. Langsung kita unboxing sebentar. Nah ini tampilan dari head unit Sansui SA5200 ini guys. Ini ukuran 10 inch. Di sini ada logo-nya nih. Dan di sini ada button-button. Ada button power, home, return, volume up, volume down. Sekarang kita kasih lihat tampilan belakangnya nih guys. Sudah, kita singkirin dulu. Head unit Sans. Di sini. Nah kita lihat dalamnya. Ada apa. Nah di dalamnya ini ada, ya biasalah kabel soket untuk ke head unit-nya dipasang nih guys. Oh iya, ada kabel soket, ukur manual, dan ada bracket juga nih guys. Buat dipasang kalau mau pasang frame juga nih guys. Nah buat kalian yang penasaran dari penampilan head unit Sansui ini, nanti kita bakal kasih selalu ini nih guys. Sekarang kita langsung ke head unit kedua. Ini ada dari PCA nih guys. Nah tipe head unit PCA ini, yang Gen 2, PCA 1277 nih guys. Ini yang 4x64GB, sudah Android. Support kamera 360. Sudah ada voice command bahasa Indonesia. Layar sudah IPS, Full HD, 1080px. Sudah ada GPS-nya, support steering wheel control. Sudah support Apple CarPlay, Android Auto, YouTube, dan masih banyak yang lainnya juga nih guys. Nah penasaran gak, kita langsung unboxing aja nih guys. Nah, lagi kita minta. Ini head unit PCA. Nah, ini tampilan dari head unit PCA Gen 2 nih guys. Ini terlihat tombolnya ada di sebelah kiri. Ini tombol power, home, return, volume up, volume down. Nah, ini ukuran 10 inch, ya lumayan luas ya. Nah, ini kita lihat kasih tampilan belakangnya nih guys. Ini ada tempat socket, pokoknya tinggal colok-colok aja nih guys, P&T. Nah, kita sampingin dulu head unitnya. Dan ini ada beberapa kabel socketnya nih guys. Sekarang head unit Android itu gampang banget ya guys. Tinggal colok-colok aja, udah langsung jadi. Udah, itu aja. Dan disini ada backer-nya. Masuk masuk ke frame. Kita taruh lagi langsung kita. Nah, kita taruh lagi head unit PCA ini. Nah, buat kalian yang penasaran sama tampilan dari head unit PCA ini, kita kasih slide-nya nih guys. Sub indo by broth3rmax Nah, gimana nih guys? Hasil dari slide head unit PCA Gen 2 ini nih guys. Keren gak? Keren gak? Langsung kita lanjut ke head unit yang ketiga nih guys. Head unit ketiga ini ada dari InterSys nih guys. Saudaraan dari head unit sebelumnya PCA. Nah, ini head unit InterSys tipe IDT nih guys. Ini yang ukuran 9 inch. RAM 4x32GB. Sudah Android. Sudah support juga kamera 360. Voice command bahasa Indonesia. Layar IPS. 1080px Full HD. Sudah support steering wheel control. Apple, Apple CarPlay, Android Auto, dan masih banyak aplikasi yang lainnya nih guys. Sekarang langsung kita ke unboxing. Nah, biasa ini ada buku manual. Kita tinggirin aja. Lalu kita ke head unit. Aduh. Nah, ini masih baru banget nih guys. Masih diplastikin. Ini head unit. Dan ini tampilan dari head unit InterSys tipe IDT. Ini sama ya. Seperti head unit PCA tadi. Tombol-tombolnya itu ada di sebelah kiri. Ini ada tombol power. Home. Return. Volume up. Volume down. Seperti ini guys. Ini 9 inch. Ya, masih lumayan lah. Dan ini tampilan belakangnya. Wah, sama ya. Seperti head unit PCA yang tadi. Ini soket-soketnya juga tinggal colok-colok aja. Sudah PMP soketnya. Dan ini biasa ada soket-soketnya nih guys. Seperti ini guys. Dan ini ada backup. Buat colok ke frame. Nah, kita kasih unjuk juga. Hasil tampilan dari head unit InterSys IDT ini guys. Kita kasih dia. Lepas. Lepas. selamat menikmati selanjutnya kita langsung ke head unit terakhir ini ada head unit dari mirai ini ini mirai yang tipe MR9032 ini ukuran 9 inch sudah android 10 bisa mirroring mirroring screen full hd 1080p bluetooth 5.0 steering wheel control gps dan masih banyak fitur yang lain langsung kita ini biasa langsung ada soketan nih guys seperti ini soketnya kita akan masukin dulu selalu kita mau langsung ke head unitnya nih guys ini agak besar ya ini ada power ini ada home ini ada return back volume up volume down dan ini kita mau kasih unjuk tampilan belakangnya seperti ini guys ini sama ya seperti head unit yang sebelumnya ini tinggal colok-colok aja pakai soket PMP pokoknya udah gampang buat head unit android itu nah buat kalian yang penasaran sama tampilan dari head unit mirai ini kita kasih unjuk slide PMP nah guys kira-kira itu aja dulu dari video kita kali ini kita cuma nge-review head unit 4 ini nih guys yang harganya dari 1-3 jutaan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa untuk dukung kita terus mencet like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notif di video terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya MEG sub indo by broth3rmax